Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan coba membuat akun kuisis yaitu sebuah platform online untuk membuat sebuah penilaian secara online pertama kita yang mudah kita google aja di kuisis.com yang tulisannya kuisis.com kita tunggu sampai ke tampilan awalnya nah ini tampilan awalnya cukup menarik lalu kemudian kita daftar kemudian yang mudah kita daftar pakai google ini bisa ataupun kita mendaftar langsung menggunakan email yang kita punya kita coba aja salah satu silahkan nah misalkan kita sudah punya email ini kita masuk seperti ini oh maaf ini sudah punya apa akun kita coba untuk yang membuat akun barunya ini kita daftar kemudian misalkan saya punya email yang coba email yang lain yaitu misalkan email ini kemudian kita klik mulai nah ini kita akan dihadapkan kepada pilihan sebagai guru as a teacher atau student atau business or non-profit nah ini kelihatan yang baru ini yang business ini nah kemudian kalau kita mau membuat penilaian berarti kita mesti harus milih yang sebagai guru atau teacher nah kemudian kita coba isi form yang ada misalkan ini mister kemudian namanya kita ketikkan disini kemudian emailnya ini email keluarga jadi orang tua begitu kemudian kita buat sandinya silahkan dibuat ya 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 lalu kalau sudah oh ini nama keluarga ini ya nah lalu ini daftar lengkap kita klik ya nah ini kita sudah siap untuk membuat penilaian melalui quiz kita coba lanjutkan nah disini kita sudah masuk sebagai teacher kalau kita lihat di atas kanan atas ini 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 ada fitur-fitur teacher dashboard rumah aktivitas kemudian ada quizzes dan yang lain disini ada profile kalau kita mau bikin profilnya misalkan pilih salah satu ini kemudian ini ambil pick kemudian ini di bawah sudah ada penilaian-penilaian yang sudah dibuat oleh akun-akun quizzes dan kita dapat mengambilnya kita dapat mengambil kita dapat mencoba dan seterusnya sehingga kita kalau pas tidak membuat dan kita ingin ambil saja bisa kita ambil saja lalu kita lihat menu berikutnya yaitu teacher teacher dashboard nah disini apa yang kamu ajarkan hari ini nah disini ini kita bisa membuat quiz baru ini ada menu baru atau menu-menu yang ada di teacher dashboard ada ini kita akan membuat quiz baru kita coba dulu kita mengenal dulu kemudian temukan quiz nah disini ada quiz banyak sekali kita bisa search disini untuk mencari yang sesuai kemudian quiz ku disini adalah quiz yang sudah kita buat atau kita koleksi kemudian disini ada hasil yaitu adalah hasil yang pernah kita lakukan penilaian tapi karena ini masih baru sehingga belum ada kemudian ini ada yang hal yang baru disini kita dapat membuat kelas seperti pada google classroom ini sehingga kita dapat membuat kelas sehingga nanti kita punya siswa ataupun yang yang sudah kita gunakan penilaiannya dan kita dapat menghubungkan google classroom disini kita dapat buat kelas kemudian ada koleksi koleksi yang kita buat kemudian disini ada setelan meme yang untuk ini ada profil ada pengaturan dan ada menu keluar lalu juga kita sebagai guru juga kita dapat gabung game di game atau penilaian orang lain bisa ini kita tinggal masukkan kode gamenya kemudian diikuti demikian saya kira untuk pengenalan awal seperti ini nanti kita akan lanjut untuk membuat apa penilaian penilaian sehingga nanti kita dapat lakukan pada anak didik kita terima kasih mudah-mudahan dapat diikuti dan selamat belajar jangan lupa berbagi mungkin mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum